Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-Mu Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita kembali lagi bertemu pada hari ini, pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini Marilah bersama kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli kita Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian Yang mengatakan kekuatan hatiku Kuasa mu nyata di dalam kelemahanku Kekuatan mu menopang seluruh hidupku Dari mana datang pertolonganku Hanya Yesus pertolonganku Engkaulah sumber kekuatan hatiku Tempat persembunyianku Engkau penolong di saat susahku Tempat perlindunganku Tempat perlindunganku Kuasa mu nyata di dalam kelemahanku Kuasa mu nyata di dalam kelemahanku Kekuatan mu meropang seluruh hidupku Dari mana datang bertolonganku Hanya Yesus bertolonganku Engkau lah sumber kekuatan hatiku Tempat persembunyian ku Engkau penolong di saat susahku Tempat perlindunganku Kau menara dan perisai di hidupku Engkau lah sumber kekuatan hatiku Engkau lah sumber kekuatan hatiku Tempat persembunyian ku Engkau penolong di saat susahku Tempat perlindunganku Kau menara dan perisai di hidupku Kita akan kembali menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 96 Aku memerlukan dikau ya Tuhan Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Di kau ku perlukan ku datang juru selamat Berkatilah Ya Tuhan tiap jam Ya Tuhan tiap jam Di kau ku perlukan ku datang juru selamat Berkatilah Berkatilah Ya Tuhan tiap jam Ajarkan maksudmu Ajarkan maksudmu Ajarkan maksudmu Berikan juru selamat Di dalam hidupmu Di dalam hidupmu Setiap jam ya Tuhan Di kau ku perlukan ku datang juru selamat Berkatilah Menjelang saatnya Tuhan Hendak menaikan Elia ke sorga Dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal Berkatalah Elia kepada Elisa Baiklah tinggal di sini Sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel Tetapi Elisa menjawab Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu pergilah mereka ke Bethel Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Bethel Mendapatkan Elisa Lalu berkatalah mereka kepadanya Sudahkah engkau tahu Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil Daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga Jawabnya Aku juga tahu Diamlah Berkatalah Elia kepadanya Hai Elisa Baiklah tinggal di sini Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko Tetapi jawabnya Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu sampailah mereka di Yeriko Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko Kepada Elisa Serta berkata kepadanya Sudahkah engkau tahu Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan Terangkat ke sorga Jawabnya Aku juga tahu Diamlah Berkatalah Elia kepadanya Baiklah tinggal di sini Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan Jawabnya Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu berjalanlah keduanya Lima puluh orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan Lalu Elia mengambil jubahnya Digulungnya Dipukulkannya ke atas air itu Maka terbagilah air itu Kesebelah sini dan kesebelah sana Sehingga menyeberanglah keduanya Dengan berjalan di tanah yang kering Dan sesudah mereka sampai di seberang Berkatalah Elia kepada Elisa Mintalah apa yang hendak Kulakukan kepadamu Sebab aku terangkat daripadamu Jawab Elisa Biarlah kiranya aku mendapat Dua bagian dari rohmu Berkatalah Elia Yang kau minta itu adalah sukar Tetapi jika engkau Dapat melihat aku terangkat daripadamu Akan terjadilah kepadamu Seperti yang demikian Dan jika tidak Tidak akan terjadi Sedang mereka berjalan terus Sambil berkata-kata Tiba-tiba datanglah kereta berapi Dengan kuda berapi Memisahkan keduanya Lalu naiklah Elia ke sorga Dalam angin badai Ketika Elisa melihat itu Maka berteriaklah ia Bapaku, Bapaku Kereta Israel dan orang-orangnya Yang berkuda Kemudian tidak dilihatnya lagi Lalu jerungutnya Pakaiannya dan dikoyakannya Menjadi dua koyakan Sesudah itu dipungutnya Jubah Elia Yang telah terjatuh Lalu ia berjalan hendak pulang Dan berdiri di tepi sungai Yordan Ia mengambil jubah Elia Yang telah terjatuh itu Dipukulkannya ke atas air Itu sambil berseru Dimanakah Tuhan Allah Elia Ia memukul air itu Lalu terbagi ke sebelah sini Dan ke sebelah sana Maka menyeberanglah Elisa Ketika rombongan nabi Yang dari Jericho itu Melihat dia dari jauh Mereka berkata Roh Elia telah hinggap pada Elisa Mereka datang menemui dia Lalu sujudlah mereka Kepadanya sampai ke tanah Mereka berkata Coba lihat Di antara hamba-hambamu ini Ada lima puluh orang laki-laki Orang-orang tangkas Biarlah mereka itu pergi Mencari Tuhanmu Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan Dan dilemparkannya ke atas Salah satu gunung Atau ke dalam salah satu lembah Elisa menjawab Janganlah suruh pergi Tetapi ketika mereka Mendesak-desak Dia sampai memalukan Maka berkatalah ia Suruhlah pergi Mereka menyuruh lima puluh orang Orang-orang ini mencari Tiga hari lamanya Tetapi tidak bertemu dengan Elia Ketika mereka kembali Kepada Elisa Yang masih tinggal di kota Jericho Berkatalah ia kepada mereka Bukankah telah kukatakan Kepadamu Jangan perigi Demikian pembacaan Alkitab kita Tuhan Yesus memberikati Mari Jemaah Tuhan Kita menyanyi dari Nyanyian Kemenangan Iman Nomor 285 Api Maha Tuhan Ya Yesus serang dan kuatku Berikanlah, berikanlah apimu Baik masuk dalam hatiku Berikanlah, berikanlah apimu Hai jika hilang harapmu Mintalah, mintalah apimu Mintalah, mintalah apimu Yang menggerakkan hatiku Itulah, itulah apimu Saudara biar bangunlah Sebagaimana darahnya Menyucikan begitulah Menyucikan begitulah Ia beri, ia beri, ia beri Apinya Tak jadi barang kerjanya Kalau tak, kalau tak apinya Segala barang yang fana Segala barang yang fana Dimenang, dimenang apinya Dan jangan barang yang lekas Bina sahanya perak mas Kau pakai agar jadi keras Dikena terkena apinya Kita akan berdoa syafaat Doa syafaat akan didoakan oleh Pendeta Wesley Pinias Dara saudara jemaah Tuhan yang kekasih Mari kita bersatu dalam doa syafaat Ya Tuhan, ala Bapak di sorga Terima kasih Karena Tuhanlah ala kami Tuhanlah gunung batu Keselamatan kami Tuhan yang melindungi Dan menjaga kami Di dalam kehidupan kami Sampai pada hari ini Tuhan Kami menikmati kebaikan-Mu Dan kasih-Mu bagi kami Ya Tuhan, ala Bapak di sorga Pada pagi hari ini Tuhan Kami menaikkan permohonan Doa syafaat kami kepada Tuhan Oleh karena kami berharap kepada Tuhan Oleh karena kami Bermohon kepada Tuhan saja Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Dan negara kami Indonesia Kami terus berdoa Kami sedang menghadapi COVID Kami sedang menghadapi kebijakan pemerintah Terhadap penanganan COVID ini Kami berhadapan dengan berbagai macam keluhan Kepanikan Kami berhadapan dengan banyak pertanyaan Tuhan ala Bapak di sorga Kami mohon agar Tuhan sendiri Campur tangan Untuk kami bangsa Indonesia secara khusus Agar apa yang sedang kami alami pada saat ini Tuhan ada dan memberikan kepada kami jalan keluar Sehingga semua kebijakan pemerintah Semua keputusan yang diambil dan diterapkan Merupakan cara yang terbaik Yang di dalamnya ada kehendak Tuhan Oleh karena itu Tuhan engkau memberkati Para pemimpin bangsa kami Dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai kepada desa-desa Tuhan memberkati Agar pemerintah kami mengambil langkah yang tepat Mengambil cara yang tepat Untuk menyelesaikan segenap persoalan Agar Tuhan berikan hikmat kepemimpinan kepada mereka Untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik Meskipun persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara ini Begitu besar, begitu rumit Dan nampaknya tidak ada jalan keluar Oleh karena itu hanya Tuhan saja Yang kami mohonkan Agar ada jalan keluar Untuk setiap persoalan berbangsa dan bernegara Yang sedang kami hadapi Ya Tuhan ala Bapak di sorga Juga kami berdoa Agar Tuhan terus memberkati gereja-gereja Tuhan Di seluruh persadanus antara Gereja hadir untuk mewarnai dunia dengan kasih Kristus Gereja hadir untuk menyatakan kasih Kristus Kepada dunia, kepada sesama, dan kepada setiap orang Oleh karena itu Tuhan biarlah terlebih dahulu Tuhan memberkati gereja Pelayanan gereja, para pemimpin gereja, dan seluruh umat Tuhan Agar dapat memberikan pelayanan yang tepat Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini Anak-anak Tuhan menjadi contoh dan teladan Bagaimana orang bersikap terhadap setiap persoalan Yang sedang dihadapi Program gereja Tuhan memberkati Semua pelayanan-pelayanan gereja Tuhan memberkati Kami sedang mendekati Masa raya perayaan Natal Oleh karena itu kami serahkan kepada Tuhan Agar semua persiapan-persiapan Dapat berjalan dengan baik Gereja Tuhan menyatakan kasih Kristus Kepada sesama saudara-saudara sebangsa Dan setanah air kami Dan bahkan orang asing yang tinggal di negara ini Tuhan ala Bapak di sorga Dalam pelayanan gereja Kimai Injil Indonesia Dari pusat, wilayah, daerah, jemaat-jemaat lokal Seluruh hiasan pelayanan gereja Kimai Injil Tuhan memberkatinya Agar melalui gereja Kimai Injil Pelayanan dapat terjangkau Sampai ke tempat-tempat terpencil Gereja Kimai Injil Mengambil tempat yang tepat Untuk melayani Tuhan Di seluruh Indonesia Kami berdoa Tuhan agar engkau memberkati Gereja Kimai Injil sedang berduka Oleh karena kami kehilangan Seorang hamba Tuhan di Papua Kami menyerahkan kepada Tuhan Agar seluruh proses hukum Dapat berjalan dengan baik Dan demikian Tuhan banyak Di antara jemaat Tuhan Yang juga mengalami sakit Kena Covid Kena Corona ini Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Agar Tuhan melepaskan Menyembuhkan yang sakit Dari Corona ini Dan demikian juga yang Mengalami sakit yang lain-lain Ada jantung tekanan darat tinggi Dan berbagai macam penyakit lainnya Kami serahkan kepada Tuhan Kami mohon Tuhan sembuhkan Mereka yang sakit Hamba-hamba Tuhan yang kena sakit Kami juga mohon Agar Tuhan sembuhkan mereka Dan mereka dapat melanjutkan Pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan Kami berdoa Tuhan Agar engkau tetap memberkati Pelayanan gereja Kimai Injil Di setiap wilayah Di setiap daerah Kota, kabupaten, jemaat-jemaat lokal Agar dapat berjalan dengan baik Kami berdoa untuk pelayanan kami Di jemaat Anugrah Agar tetap diberkati oleh Tuhan Semua pelayanan-pelayanan gerejawi Kami serahkan kepada Tuhan Beberapa diantaranya Sedang mengalami masa libur Oleh karena kebijakan pemerintah Terhadap Covid ini Kami serahkan kepada Tuhan Meskipun kami libur Dalam beberapa kegiatan ibadah Beberapa program-program pelayanan Tetapi Tuhan Agar engkau tetap Mempersiapkan kami Kapan waktunya Kami segera bergerak kembali Kami serahkan ini Kedalam tangan Tuhan Pelayanan ibadah yang masih berjalan Tuhan memberkati Baik kelompok Remaja, pemuda Ibadah umum Tuhan memberkati Agar semua dapat berjalan dengan baik Anggota jemaat yang dalam keadaan sakit Mari Tuhan pulihkan Tuhan sembuhkan Yang dalam persoalan pergumulan yang berat Juga Tuhan hadir Memberikan jalan keluar Dan berbagai macam persoalan Yang sedang kami hadapi Baik itu kakek, nenek, orang dewasa Pemuda, pemudi, remaja Anak-anak sekolah Minggu dalam cemaat kami Mari Tuhan hadir Dan memberikan jalan keluar Kami berdoa Tuhan Ada beberapa program kami Untuk pembangunan gereja Pelayanan penginjilan Membiasiswa Mahasiswa Di sekolah teologi Tuhan berkati Bahkan anak-anak muda kami Yang masih kuliah teologi Tuhan berkati Tuhan kami serahkan semuanya Kedalam tangan Tuhan Agar kehidupan Berjemaat kami Di jemaat anugerah Dapat berjalan dengan baik Tuhan hadir Dan memberkati Setiap kehidupan Pribadi rumah tangga Tuhan ada Ya Tuhan Allah Bapak di sorga Terima kasih Kami bersyukur Pada ibadah ini Kami telah mempersembahkan Persembahan kami Kepada Tuhan Agar kiranya Tuhan memberkati Persembahan ini Berguna dalam Pekerjaanmu Untuk pelayanan Pekerjaan Tuhan Di tengah-tengah jemaat kami Tuhan Allah Bapak di sorga Engkau memberkati Seluruh anggota jemaatmu Di jemaat anugerah Untuk berkat-berkat Rejeki yang datang Daripada Tuhan Biarlah Tuhan Selalu Menyediakan Kami akan mendengarkan Pemberitaan firman Tuhan Biarlah kiranya Tuhan Memberkati pemberitaan Firman Tuhan Menguatkan dan Meneguh kami Mengembangkan Pelayanan-pelayanan Gereja Kemanapun Tuhan Menghendakinya Agar gereja Punya potensi Agar gereja Punya sumber daya Dan mengembangkan Pelayanan Demi pekerjaan Tuhan Baik di tengah-tengah jemaat Kami Dalam daerah kota Samarinda Wilayah Kalimantan Timur Di Indonesia Dan bahkan Pelayanan gereja Kemenjil Indonesia Keluar Negeri Tuhan Allah Bapak di sorga Terima kasih Ini doa dan permohonan kami Dalam doa Safaat kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Kita akan mendengarkan Pemberitaan firman Tuhan Yang akan dikotbahkan Oleh Gembala Sidang Tapi sebelumnya Marilah kita bersama-sama Menyanyikan pujian Yang berjudul Tuhan Tak pernah gagal Engkau yang lebih tahu Engkau yang lebih tahu Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Engkau yang lebih tahu Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih tahu Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Salam, selamat pagi untuk jemaat sekalian Saya menyampaikan selamat beribadah Kepada warga jemaat anugerah yang ada di rumah masing-masing Dan juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kami pada hari ini Dari berbagai tempat kami mengucapkan terima kasih Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian Sehingga ibadah ini akan memberkati kita Baik Bapak Ibu Sudara sekalian Kita akan merenungkan firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami di surga Bapak kami yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sungguh bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini Atas penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada kami Dalam berbagai kegiatan pekerjaan kami Sehingga pagi hari ini kami tetap ada dalam keadaan yang sehat Sehingga kami boleh bersama-sama Hadir menikmati penyembahan kami kepada Tuhan Saat ini kami akan belajar firman Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Kami mohon urapan kuasa roh kudus Bagi kami sekalian Baik hambamu yang menyampaikan Bahkan umat Tuhan yang mendengar di tempat masing-masing Kiranya roh kudus bekerja dalam hati kami Sehingga kami mampu memahami firman Tuhan ini Dan menghayatinya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari Terima kasih banyak Bapak Berfirmalah kepada kami Kami sudah siap untuk mendengarnya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amen Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tema umum kita pada bulan ini Yaitu pelayanan gereja Kita sudah mendengar Pemberitaan firman Tuhan ini Dari sejak awal bulan September ini Minggu yang pertama Kita sudah mendengar bagaimana kita Mempergunakan sumber daya yang ada dalam Jemaat Dalam gereja kita Kemudian minggu yang kedua Kita telah mendengar firman Tuhan Bagaimana kita dapat Menggunakan sumber daya Anak-anak remaja yang ada dalam Gereja kita untuk terlibat dalam pelayanan Dan minggu yang lalu Kita juga sudah mendengar Firman Tuhan yang Mengarahkan kita untuk Menggunakan Anak-anak muda Ataupun kaum melenial Untuk terlibat dalam pelayanan Gereja kita Itu sangat penting Satu contoh Ibadah kita hari ini dapat Kita selenggarakan Cacara online Karena ada anak-anak muda Yang punya keahlian Di bidang IT Sehingga mereka yang Merekam Dan langsung Mengaudit dan Menampilkan Ibadah kita pada hari ini Jadi itulah Sebaiknya sangat penting Kita Memperdayakan Anak-anak muda Dalam pelayanan Karena mereka punya keahlian Mereka mahasiswa Punya keahlian Dan juga Macam-macam Keterampilan mereka Dan minggu ini Yaitu minggu yang terakhir Bagi kita Untuk Mempelajari tentang Pelayanan gereja Yaitu kita akan mempelajari Firman Tuhan Dengan subtema Gereja yang Memberdayakan mitra Yang Sinergik Gereja yang Memberdayakan Mitra Yang Sinergik Sudah dibacakan Dalam Satu Dua Raja-Raja Pasal yang kedua Ayat 1 sampai 18 tadi Saya akan membaca Juga dalam Dua Raja-Raja Pasal yang ke Enam Dua Raja-Raja Pasal yang ke Enam Ayat yang pertama Sampai ayat yang ketujuh Dua Raja-Raja Pasal yang keenam Ayat yang Satu Sampai ayat yang ketujuh Yaitu yang berkata Demikian Pada suatu hari Berkatalah Rombongan Nabi Kepada Elisa Cobalah lihat Tempat tinggal kami Di Sebelahmu Dekatmu Ini Adalah terlalu Sesak bagi kami Baiklah kami Pergi ke tempat Ke sungai Yordan Dan Masing-masing Mengambil Satu balok Dari sana Supaya Kami Membuat Tempat tinggal Untuk kami Jawab Elisa Pergilah Lalu Berkatalah Seorang Silahkan Ikutlah Dengan Hamba-hambamu ini Jawabnya Baik Aku akan ikut Maka ikutlah Ia dengan Mereka Setelah mereka Sampai di Sungai Yordan Mereka pun Menebang Menebang Pohon-pohon Dan terjadilah Ketika seorang Menebang Menumbangkan Sebatang Pohon Jatuhlah Mata kampaknya Kedalam air Lalu Teriak-teriak Wahai Tuhanku Itu barang Pinjaman Tetapi Berkatalah Abdi Kemana Jatuhnya Lalu orang itu Menunjukkan Tempat itu Kepadanya Kemudian Elisa Memotong Sepotong Kayu Lalu Dilemparkannya Kemana Kesanak Maka Timbulah Mata kampak itu Dan dibuatnya Lalu Katanya Ambillah Orang itu Mengulurkan Tangan Untuk Mengambilnya Demikian Firman Untuk kita Baik Bapak Ibu Saudara Sekalian Dalam dua Nas yang Dibacakan Kepada kita Ayat-ayat Yang terdapat Dalam dua Pasal tersebut Didemoninasi Oleh Nabi-Nabi Senior Seperti Nabi Elisa Ataupun Nabi Elia Atas calon-calon Rumbungan Nabi Katanya itu Murid-murid Sekolah Nabi Jadi Rupanya Dalam Perjanjian Lama Itu ada Sekolah Teologi Yaitu Sekolah Nabi-Nabi Nah Tujuan Kita Membahas Tema ini Supaya Jemaat Tahu Bahwa Sekolah Nabi Ataupun Sekolah Teologi Merupakan Mitra Kerja Yang sangat Penting Dalam Gereja Dan Menurut Pendeta Robert Alexander Jaffrey Tuhan Memberikan Dua Mitra Utama Bagi Gereja Lokal Dalam Pelayanan Yang pertama Itu Pendidikan Teologi Untuk Mendukung Gereja Lokal Yang Didirikannya Dia Mendidikan Sekolah Teologi Untuk Mempersiapkan Hamba-hamba Tuhan Penginjil Gembala Guru Guru Dan Dosen Di Sekolah Sekolah Teologi Kemudian Juga Untuk Kebutuhan Persiapan Hamba-hamba Tuhan Yang Purnatugas Atau Yang Berhenti Mungkin Karena Masalah Kesehatan Ataupun Mungkin Berhenti Dengan Hormat Jadi Gereja Tidak Mengalami Kesulitan Kalau Ada Orang-orang Yang Sudah Dikadarkan Di Sekolah Teologi Ini Kemudian Mitra Yang kedua Yang Tidak Kala Pentingnya Yaitu Peneribitan Ataupun Percetakan Yang Didirikan Oleh Jeffrey Yaitu Yang Kita Kenal Sekarang Ini Kalam Hidup Yang Sekarang Berada Di Bandung Dan Cabang-cabangnya Ada Di Berbagai Tempat Termasuk Di Samarinda Ini Ada Cabangnya Nah Percetakan Ini Berperan Untuk Mempersiapkan Bacaan Bacaan Rohani Untuk Warga Jemaat Karena Waktu Untuk Warga Jemaat Mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Para Penulis Buku ini Di gereja Atau kotbah Itu sangat Terbatas Waktunya Di gereja Kita Ditentukan 30 Sampai 40 Menit Tetapi Kalau Ada Bacaan Rohani Buku-buku Yang Dibaca Itu Sangat Menguntungkan Karena Bisa Banyak Waktu Dipakai Untuk Membaca Buku-buku Rohani Kemudian Juga Maknanya Ataupun Keuntungan Kita Mempunyai Percetakan Ataupun Peneribitan Yaitu Buku-buku Yang Menjadi Pegangan Ataupun Pedoman Petunjuk Bagi Hamba-hamba Tuhan Dalam Pelayanan Ataupun Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Borkotbah Ataupun Pelayanan Pelayanan Yang Lainnya Jadi Percetakan Ini Sangat Penting Itu Makanya Kalam Hidup Mempunyai Semboyan Ataupun Slogan Waktu Saya Di Makassar Ada Kalam Hidup Di Dekat Kampus Mereka Menyetel Radio Selalu Di Radio Itu Menyampaikan Slogan Ini Yaitu Banyak Membaca Pengetahuan Bertambah Dan Iman Bertumbuh Jadi Membaca Pengetahuan Kita Bertambah Iman Kita Bertumbuh Nah Itulah Maknanya Pengetahuan Penerbitan Guru 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 Sekolah Teologi Dan Juga Untuk Mempersiapkan Pimpinan Pimpinan Yang Handal Ataupun Yang Berbobot Dalam Organisasi Gerja Kita Ataupun Gerja Kemenjil Juga Untuk Memenuhi Memenuhi Keperluan Tenaga-tenaga Dalam Jemaat Ataupun Dalam Satu Daerah Sekarang Kita Menghadapi Sedikit Hambatan Seperti Jemaat Kita Saja Kita Sudah Siap Untuk Mengutus Tenaga Penginjil Dan Tempat-tempat Penginjil Ataupun Daerah-daerah Yang Di Incili Sudah Terbuka Mereka Menantikan Kedatangan Kita Tetapi Tenaga Tidak Ada Jadi Itu Maksudnya Pendidikan Teologi Ini Untuk Mempersiapkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pekerja-pekerja Dalam Pelayanan Dalam Gereja Oleh sebab itu Sangat penting Kita Membina Pendidikan Teologi Untuk Masa Depan Gereja Kita Nah Penerbitan Juga Sangat Perlu Bagi Jemaat Gereja Jemaat Ataupun Gereja Lokal Karena Untuk Mendapat Informasi Yang Berbebot Bagi Pertumbuhan Dan Kedewasan Iman Jadi Melalui Buku-buku Yang Dicetak Dibaca Maka Kita Akan Mendapat Pengetahuan Yang Berbebot Untuk Pertumbuhan Dan Kedewasan Iman Kita Juga Kedua Untuk Memperkayakan Pengetahuan Tentang Perkara-perkara Rohani Jadi Kita perlu Banyak Membaca Untuk Menambah Wawasan Pengetahuan Tentang Perkara-perkara Rohani Juga Penerbitan Ini Juga Bermanfaat Untuk Membuat Mencetak Renungan-renungan Rohani Baik Untuk Pribadi Maupun Untuk Kelompok-kelompok Sehingga Ini Sangat Menolong Warga Jerman Untuk Bertumbuh Dalam Iman Kepada Tuhan Nah Juga Yang tidak kalah Pentingnya Penerbitan Ini Ataupun Percetakan Ini Juga Akan Sangat Bermanfaat Menjadi Untuk Mencetak Dokumen Masa Depan Gereja Kalau Saudara Membaca Artikel Tentang Naskah Laut Mati Percetakan Sudah Dimulai Sejak Dalam Perjanjian Lama Boleh Sekatakan Percetakan Yang pertama Di dunia Ini Adalah Percetakan Di Gunung Sinai Dimana Allah Sendiri Menulis Catatan Sepuluh Hukum Dalam Loh Batu Yang Dibawa Musa Di Gunung Sinai Itu Nah Inilah Percetakan Yang pertama Dan Itu Bermanfaat Bagi Gerja Ke Generasi Ke Generasi Sampai Saat Ini Yaitu Di Dalamnya Ada Sepuluh Hukum Yang Sekaligus Telah Ditulis Dalam Alkitab Kemudian Dalam Naskah Laut Mati Seorang Yang Bernama Mohamed H Dia Seorang Gembala Pada Tahun 1946 Sampai 1956 Dia Menemukan Naskah Laut Mati Yaitu Gulungan Gulungan Kitab Baik Lima Kitab Taurat Dan Termasuk Kitab Nabi Saya Di Daratan Kurang Lebih Dua Kilometer Dari Laut Mati Pada Waktu Dia Menemui Guci Tempat Menyimpan Naskah Ini Dia Berpikir Bahwa Isinya Adalah Emas Dan Dia Mengharap Akan Mendapat Emas Dari Guci Dalam Guci Itu Tetapi Setelah Dia Pergi Melihat Isi Guci Itu Ternyata Gulungan Gulungan Kitab Yang Ada Dalamnya Yaitu Naskah Perjanjian Lama Termasuk Lima Kitab Taurat Dan Kitab Nabi Saya Dan Kitab Kitab Lain Dan Ditulis Dalam Pada Papirus Ataupun Pada Waktu itu Alat Tulis Pada Waktu itu Dari Daun Kayu Kemudian Ditulis Disitu Kemudian Juga Perkamen Yaitu Kulit Binatang Yang Dibuat Untuk Tempat Penulis Dan Logam Yang Terbuat Dari Perunggu Jadi Itu Yang Isi Gusi Itu Yaitu Naskah Naskah Laut Mati Yaitu Mengenai Perjanjian Lama Nah Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Aramik Yunani Dan Nabitya Itu Isi Ataupun Penulisan Di Naskah Naskah Laut Mati Itu Nah Inilah Maknanya Percitakan Ataupun Ya Naskah Naskah Yang perlu Dalam Gereja Karena Ini Untuk Dokumen Gereja Ataupun Umat Tuhan Di Sepanjang Sejarah Jadi Luar Biasa Dengan Adanya Penemuan Naskah Laut Mati Ini Itu Luar Biasa Gereja Diperkayakan Dengan Perkara Perkara Yang Rohani Jadi Kita Sangat Perlu Untuk Melestarikan Dan Membina Sekolah Sekolah Teologi Percetakan Untuk Menjadi Mitra Kita Yaitu Mitra Yang Sinerjis Dalam Pelayanan Bapak Ibu Sudara Sekalian Sebagai Kesimpulannya Pelayanan Gereja Yang Berdayakan Mitra Sinerjik Yaitu Gereja Harus Fokus Mendidikan Membina Sekolah Sekolah Teologi Nah Seperti Dalam Perjanja Lama Sudah Ada Sekolah Nabi Nabi Untuk Melengkapi Para Pelayan Pelayanan Di Baik Allah Kemudian Pada Waktu Pendeta Robert Alexander Datang Ke Indonesia Menginjil Indonesia Pertama-tama Dia membuka Sekolah Teologi Itu yang Kita kenal Sekarang Ini Istri Jeffrey Makassar Kemudian Juga Disamping Itu Dia Tidak Hanya Membuka Sekolah Teologi Tetapi Dia Juga Membuka Percetakan Ataupun Penerbitan Yang Kita Kenal Sekarang Ini Yaitu Yayasan Kalam Hidup Jadi Kedua Mitra Ini Sangat Penting Untuk Menjadi Partner Gereja Dalam Pelayanan Seperti Kita Lihat Dalam Sejarah Percetakan Yang Pertama Di Dunia Ini Yang Itu Di Gunung Sinai Ada Dua Loh Batu Tertulis Sepuluh Hukum Di Dalam nya Kemudian Juga Naskah Laut Mati Yang Diketemu Oleh Seorang Yang Bernama Muhammad Di Gembala Dia Seorang Gembala Jadi Ini Semuanya Memberikan Sumbang Sih Bagi Pelayanan Gereja Jadi Sekarang Juga Bukan Hanya Sekolah Bukan Hanya Percetakan Ataupun Penerbitan Menjadi Mitra Kerja Kita Sekarang Kita Bermitra Dengan Misi CMA Kita Bersyukur Karena Sejak Jafri Menginjil Indonesia Khususnya Kita Di Kelementan Ini Mereka Tetap Menjadi Mitra Kita Dalam Paling Tidak Mereka Memberikan Dukungan Kepada Sekolah Sekolah Teologi Baik Tenaga Dan Juga Biasiswa Dan Juga Biaya Biaya Yang Lain Yang Kita Butuhkan Nah Sekarang Mereka Berpartner Dengan Kerja Kemenjil Mereka Memberikan Bantuan Kepada Pusat Untuk Program Program Misi Luar Negeri Membiayai Orang Orang Yang Diutus Keluar Negeri Itu Mitra Misi CMA Dan Juga Saya Ingat Waktu Ada Rapat Kerja Nasional Kerja Kemenjil Di Timika Irian Jaya Pada Waktu Itu Peserta Rapat Membuat MOU Dengan Beberapa Lembaga Yaitu IASAN Baik Lembaga Penginjilan Lembaga Pendidikan Untuk Menjadi Mitra Dalam Pelayanan Karena Ini Sangat Penting Kita Bermitra Dalam Pelayanan Karena Itu Akan Saling Mendukung Saling Menolong Satunya Yang Lain Sehingga Pelayanan Gerja Akan Berjalan Dengan Baik Kalau Kita Bekerja Sama-sama Dalam Gereja Nah Bapak Ibu Sudara Sekalian Penting Bagi Kita Untuk Bermitra Dalam Pelayanan Gerja Karena Pentingnya Bermitra Baik Dengan Sekolah Teologi Sekolah Teologi Itu Sebagai Serana Untuk Mempersiapkan Hamba-hamba Tuhan Dalam Pelayanan Dan Juga Yang berikut Penderibitan Juga Untuk Memberikan Dukungan Kepada Warga Jemaat Yang Mau Membaca Buku-buku Rohani Itu Akan Menambah Wawasan Mereka Pengalaman Rohani Mereka Seperti Saya Katakan Tadi Semua Yang Kalim Hidup Banyak Membaca Pengetahuan Bertambah Iman Bertumbuh Jadi Kalau Kita Membaca Buku-buku Rohani Pengetahuan Kita Akan Firman Tuhan Akan Bertambah Kemudian Iman Kita Akan Diperkuatkan Melalui Bacaan Bacaan Rohani Itu Karena Waktu Kita Mendengar Penulis Buku-buku Itu Sebagai Pengkotbah Sangat Terbatas Waktunya Nah Seperti Saya Katakan Tadi Di Jemaat Kita Saja Waktu Kami Berkotbah Dibatasi Paling Tidak 25 Ataupun 30 Menit Sampai 40 Menit Kenapa Karena Memang Situasi Sangat Terbatas Waktu Kita Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Tetapi Kalau Membaca Buku Itu Kita Punya Waktu Yang Paling Banyak Untuk Membaca Buku Nah Itu Makanya Perlu Sekali Penerbit Kita Beri Metera Dengan Penerbit Sehingga Buku 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 Akan Sangat Mendukung Kita Dalam Pertumbuhan Iman Kita Kepada Tuhan Memang Untuk Menulis Sebuah Buku Itu Amatlah Mahal Sehingga Kurang Sekali Hamba Tuhan Yang Mampu Mencetak Buku Karena Mereka Sangat Perlu Didukung Oleh Gereja Dalam Pengkotbah Pasal 12 E12 Berkata Lagi Pula Anakku Waspadalah Membuat Banyak Buku Tak Akan Ada Akhirnya Dan Banyak Belajar Melelahkan Badan Jadi Membuat Buku Itu Memang Cukup Berat Tetapi Kalau Penulis Penulis Didukung Oleh Jemaat Maka Itu Akan Sangat Menolong Dia Dalam Menyelesaikan Buku Buku Yang Ditulisnya Karena Itu Kerja Harus Menjadikan Para Penulis Rohani Sebagai Mitra Sinerjis Untuk Mencapai Kedewasaan Rohani Yang Sesungguhnya Pernyataan Martin Luther Berkata Demikian Para Penulis Rohani Adalah Emas Batiniah Yang Dimiliki Gereja Namun Seringkali Terabaikan Sekali Lagi Martin Luther Berkata Para Penulis Rohani Adalah Emas Batiniah Yang Dimiliki Oleh Gereja Namun Seringkali Terabaikan Artinya Mereka Tidak Didukung Oleh Gereja Dan Juga Dia Berkata Dia Sangat Yakin Bahwa Tuhan Mengilhamkan Emas Batiniah Buku Tidak Buku Tidak Tidak Mengarang untuk menulis, karena sangat bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan. Kalau ada orang-orang yang punya kemampuan untuk menulis buku dan mencetaknya, kita harus mendukung mereka. Karena itu untuk masa depan, kerja, dan untuk kepentingan hidup kita sebagai anak Tuhan. Dalam Yerimia, pasal 30 ayat 1 berkata, Firman yang datang dari Tuhan kepada Yerimia bunyinya. Beginilah firman Tuhan ala Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam kitabmu. Jadi Yerimia meminta supaya bangsa Israel menulis perkataan yang telah disampaikannya dalam kitab. Sehingga itu akan menjadi dokumen ataupun menjadi pedoman umat Israel di masa depan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi bahwa gereja mempunyai partner yang sinergis dalam pelayanan. Yaitu pertama, sekolah-sekolah teologi yang berperan untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Dan yang kedua, penerbitan ataupun percetakan untuk menerbitkan buku-buku rohani yang sangat bermanfaat bagi warga jemaat dan juga bagi hamba-hamba Tuhan. Karena ada banyak buku-buku yang menjadi penolong, pembimbing para hamba Tuhan untuk mempersiapkan diri, untuk berkotbah. Dan itu makanya yang mencetak itu adalah penerbitan. Perlu sekali kita mendukung para penulis untuk menulis buku sehingga itu akan menjadi kekayaan dan model gereja untuk pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami di surga kami mengucap syukur kepada Engkau pada pagi hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Hamba-Mu telah menyampaikan dan hamba percaya bahwa itulah pekerjaan roh kudus bagi kami sekalian. Dan hamba-Mu hongkirnya roh kudus juga akan menolong kami untuk memahami firman Tuhan ini, mengimaninya dan akan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kehidupan rohani kami akan terus bertumbuh menjadi dewasa dan kami akan menjadi orang-orang yang kuat, yang teguh dalam iman kami kepada Tuhan yang tidak akan pernah dipermainkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kami. Menteraikanlah firman Tuhan ini di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu siapkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Bapak kami di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam acara ibadah kami sampai pada saat ini. Terlebih kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kami telah memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Berdoa, kami mohon apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami ini. Biarlah itu semuanya menjadi satu persembahan yang harum, yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberkati kami. Kini tiba waktunya kami akan kembali kepada pekerjaan, kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Hamba mohon berkat Tuhan atas umat-Mu, kiranya kasih yang sempurna dari Allah Sang Pencipa Langit dan Bumi. Dan damai sejahtera di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus adalah juruselamat kami. Serta pimpinan, pemeliharaan, pertolongan roh kudus akan terus memelihara kami dalam berbagai kegiatan pekerjaan kami sepanjang minggu akan datang. Serta memampukan kami untuk terus melakukan kehendak-Mu sehingga kehidupan kami dari hari ke hari memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Puji Allah, O Pemberkan Puji Dia segera bumi Di surga pun memuji Bapak anak dan roh kudus Amin Puji Tuhan Atas nama tim pengembalaan dan badan pengur jemaat Mengucapkan selamat hari minggu kepada seluruh warga jemaat Dan Bapak Ibu yang mengikuti acara ibadah ini Kami tetap mengharapkan supaya kita terus Giat dalam penyembahan kita Walaupun kondisi kita sekarang tidak mengizinkan kita dapat beribadah seperti biasa Tetapi biarlah kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan Terima kasih atas kehadirannya Tuhan memberkati Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-mu Menepati janji-janji-mu Menepati janji-janji-mu Menepati janji-janji-mu